Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Megawati Soekarno Putri mengaku bingung dengan fenomena antrian minyak goreng akibat kelangkaan yang terjadi beberapa waktu lalu. Pasalnya menurut Ketua Umum PDIP tersebut saat ini ibu-ibu justru berbondong-bondong belanja ke pasar untuk membeli baju baru. Hal tersebut Megawati ungkapkan dalam acara kick-off pembentukan berida yang ditanyakan secara virtual pada Rabu 20 April 2022. Menurut dia fenomena ibu-ibu ini perlu untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Megawati pun menilai peran Badan Riset dan Inovasi Daerah atau berida menjadi penting untuk memotret fenomena-fenomena sejenis di daerah. Dengan demikian setiap kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah daerah menjadi lebih terukur. Ia pun mengatakan ketika pandemi terjadi dan Presiden Joko Widodo meminta pandangannya terkait dengan hal tersebut, Megawati meyakinkan bahwa Indonesia pasti mampu bangkit. Hal itu berkaca pada pengalamannya saat menjabat sebagai Presiden pada tahun 2001 hingga 2004 dan dihadapkan pada kondisi krisis moneter. Ia pun mengaku mengatakan kepada Presiden Jokowi untuk menyelamatkan kondisi kesehatan terlebih dahulu dengan menyelesaikan permasalahan pandemi meski dengan resiko kondisi perekonomian yang menurun. Dari sisi ke ekonomi ya, kita mengalami slowing down, penurunan. Tapi ketika tidak bercar kacir, kita masih bisa hidup. Saya lihat di pasar-pasar sekarang, akibat sudah dilepaskannya aturan BPKM, ibu-ibu berbondong-bondong, beli baju baru dan lain sebagainya. Padahal di lain sisi, itu yang saya sendiri tinggung. Mereka antri minyak, minyak goreng, ini kan harus di-research, why? Why? Bersambung... Bersambung... Terima kasih telah menonton